Sebelum menonton, jangan lupa subscribe ya sebagai bentuk dukungan kamu kepada WI Channel Dan jangan lupa klik ikon loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan selalu dalam lindungan Allah SWT Kali ini saya habir lagi di hadapan kalian, tentunya hanya di WI Channel Kalau pada video sebelumnya, saya sempat membahas tentang pemotong kertas untuk memotong banyak undangan Nah, pada video kali ini agak sedikit berbeda, tapi tetap ada kaitannya dengan dunia percetakan Untuk teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, teman-teman bisa klik link di atas Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana membuat identitas pada amplop kondangan Nah, di masing-masing wilayah di Indonesia, itu tentunya memiliki budaya dan istiadat yang berbeda-beda Kalau di tempat saya sendiri, khususnya di Lubuk Linggal, itu biasanya setiap ada acara resepsi pernikahan atau acara kondangan Orang-orang yang diundang biasanya membawa sindera mata berupa kado atau bisa juga amplop kondangan Jadi kan kalau mau bawa amplop kondangan, itu teman-teman atau kita harus menuliskan identitas Agar yang menerima tahu dari siapa amplop atau kado tersebut Nah, tapi teman-teman jangan tanyakan kepada saya apa isi dari amplop atau kado tersebut Karena saya nggak tahu ya Untuk teman-teman, saya bagikan tutorial ini Semoga teman-teman bisa membuat sendiri identitas nama pada amplop kondangannya Dengan desain yang menarik tentunya Dan mungkin teman-teman yang buka usaha, teman-teman bisa menjadikan sumber rezeki dari pembuatan amplop kondangan ini Dan untuk cara dan tutorialnya, mari ikuti saya langsung ke monitor Pada UI tutorial kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membuat amplop kondangan Dan di sini saya menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CC 2015 Baiklah, kita buka aplikasinya Baiklah, setelah aplikasi Adobe Photoshop CC 2015 yang terbuka Pertama-tama kita buat lembar kerja baru Untuk membuat lembar kerja baru Kita harus terlebih dahulu mengukur berapa ukuran amplop kondangan yang akan kita buat dengan penggaris Baiklah teman-teman, kita sudah mendapatkan ukuran dari amplop kondangan Yang akan kita buat Yaitu adalah 95 x 152 mm Baiklah, sekarang kita buat lembar kerja baru Klik File Kemudian klik New Pada Weight, kita buat 152 dengan ukuran milimeter Dan pada Height, kita buat juga ukuran 152 dengan ukuran milimeter Resolution, kita gunakan 300 dengan ukuran pixel inch Pada Color Mode, kita pilih RGB Color dengan 16 bit Lalu kita klik OK Baiklah, sekarang kita sudah punya lembar kerja baru Nah teman-teman, berikutnya kita buat garis bantu Untuk bagian tengah dan juga bawah Jika teman-teman belum memiliki ruler seperti ini Atau penggaris seperti ini di tampilan Photoshop teman-teman Teman-teman bisa aktifkan di View Kemudian teman-teman centang bagian ruler Oke, sekarang kita buat garis bantunya Karena tadi ukuran amplop kondangan kita adalah 152 mm Jadi kalau ukuran dalam cm itu adalah 15,2 cm Jadi kita bagi saja ya 152 dibagi 2 sama dengan 76 Jadi 76 mm itu sama dengan 7,60 cm Oke, kita sudah dapat garis bantu untuk bagian tengah Nah, kemudian teman-teman Kita buat garis bantu bagian bawah Untuk membuat ukuran sebenarnya dari amplop yang akan kita buat ya Karena ini tadi saya buat 152 x 152 Jadi kita harus buat disini garis bantunya 9,50 cm Atau 95 mm Kita zoom dulu Untuk mempermudah kita membuat garis bantunya Oke, sudah pas 9,50 cm Dan kemudian kita akan buat garis bantu untuk bagian tengah Atas dan bawah di 95 cm Atau mm tadi ya Jadi 95 dibagi 2 sama dengan 47,5 Jadi disini berarti 4,75 cm Kita zoom lagi Kita zoom lagi Kita mempermudah Oke Sekarang kita sudah mendapatkan garis bantunya Kemudian selanjutnya Kemudian selanjutnya Oke, saya tarik kesini dulu ya Lalu di bagian bawahnya itu alamat Oke, saya tarik kesini dulu ya Oke, saya tarik kesini dulu ya Lalu bagian bawahnya lagi Tempat bekerja Oke, sekarang saya letakkan dulu Tekst nama ini di bagian sini ya Oke, kemudian Kita bisa gunakan Vintake, Ornament Atau background Untuk mempercantik amplop kondangan yang akan kita buat ini Nah, untuk tutorial kali ini Saya menggunakan Vintake yang sudah saya download di Google Baiklah, sekarang kita buka Klik File Open Kemudian Kita pilih Vintake-nya Saya menggunakan Vintake yang ini Kemudian Klik Open Nah, teman-teman Untuk sedikit informasi kepada teman-teman Kalau teman-teman pengen cari Vintake Atau Ornament Atau Vector Atau Background Yang akan teman-teman gunakan untuk mempercantik Desain dari amplop kondangan teman-teman Bisa dicari di Google Dengan cara seperti ini Teman-teman bisa cari menggunakan Mozilla Kemudian Di Google Pada Google Gambar Teman-teman bisa ketikan Misalnya kalau Vintake Vintake Bunga Nah, disini ada banyak pilihan Vintake Jadi teman-teman bisa Ambil salah satu gambar dari sini Untuk dijadikan Sebagai Gambar untuk mempercantik Amplop kondangan teman-teman Oke, baiklah kembali lagi ke tutorial kita tadi Ini adalah Vintake yang sudah saya ambil dari Google Kemudian Klik Move Tool Lalu Klik Tahan Vintake ini ke lembar kerja kita tadi Klik Yes Sekarang terlebih dahulu kita sesuaikan Saya buat full dulu ya Full seperti ini Lalu klik centang Lalu saya posisikan di Tengah-tengah tepat di garis bantu Menggunakan tombol Kiri kanan atas bawah pada keyboard Oke, kurang lebih seperti ini Kemudian Klik bagian Eh, nanti dulu Kemudian Pilih pada Magic One Tool Di sini Kita klik di sini Kemudian tekan delete Pada keyboard Oke Sekarang kita dapat Vintake-nya Kemudian klik lagi pada bagian Text Text nama Kita Taruh text nama di atas Layar 1 Atau layar Vintake Di sini kita ubah dulu nama layar satunya Menjadi Vintake Vintake Oke Kemudian Bagian Vintake Kita klik lagi pada Move Tool Oke, tadi sudah pas ya Di tengah Kita klik pada Text nama ya Kemudian kita sesuaikan Text nama ya Kita akan posisi di tengah-tengah Oke, seperti ini Kurang lebih Dan Kita klik lagi Text Horizontal tipe tool Lalu kita block Bagian nama Kita pilih font Yang akan kita gunakan Disini Disini Pilih saja Font yang menurut teman-teman Bagus ya Disini saya gunakan Font Advertising Script Bold Oke Agak sedikit Perbesar ukurannya Gunakan ukuran Saya gunakan ukuran 17 Disini Lalu klik Checklist-nya Atau centang Lalu kemudian Pada bagian Alamat Disini saya tetap memilih Times New Roman Regular Saya perkecil ya Oke, saya pilih disini 13 saja Kemudian Saya sesuaikan agar rapi Saya letakkan Kota Lubuklingga Di bawah Oke Alamat Dan juga Tempat bekerja Jadi disini Teman-teman Bisa buat Nama Alamat Tempat bekerja Atau kalau Teman-teman Buatin punya orang Atau punya Customer Teman-teman Tinggal buat Data yang dia kasih Oke Kembali lagi ke Tutorialnya Disini kita sesuaikan Serapi mungkin Pokoknya ya Oke Teman-teman bisa gunakan Tombol keyboard Kanan-kiri Atas-bawah Sesuaikan Serapi mungkin Oke Seperti ini Disini saya akan sedikit Perkecil Desainnya ya Oke Sekarang Saya block Ctrl Klik Text Text Nama Dan juga Layer Vintage Kemudian Saya klik Move Tool Gunakan Tombol keyboard Kiri-kanan Atas-bawah Sedikit rapikan Disini Oke Lalu Saya agak sedikit Perkecil Desainnya Dengan Ctrl T Kemudian Kemudian Teman-teman Jangan lupa Klik Maintain Aspect Ratio Agar Ketika Perkecil Height Dan Width nya Height Dan Width Itu Tetap Sama ya Tetap Seimbang Oke Kira-kira Seperti ini Oke Nah Sekarang Kita sudah Buat Desain Bagian Namanya Bagian Nama Kita gunakan Background Vintage Kemudian Selanjutnya Buat Layar baru Dengan cara Ctrl Shift N Kemudian Enter Disini Kita akan Membuat Border Atau Bingkai Oke Kita buat Bingkai Segi 4 Disini Kita gunakan Markway Retangle Tool Disini kita gunakan Retangle Tool Lalu Pilih Warnanya Disini saya menggunakan Warna hijau Seperti daun Disini Pada Vintage Lalu klik OK Sekarang Zoom Ctrl Kita zoom Lalu Kita buat Retangle Perkecil Kita perkecil Lagi Klik Kanan Pada Retangle 1 Klik Rest Trice Layer Oke Kita potong Bagian Bawah Sini Ini Cara Klik Retangle Merkuit Tool Dan Kemudian Kita klik Crop Tool Double Klik Pada Layer Retangle 1 Ini Oke Kemudian Pilih Lagi Retangular Merkuit Tool Kemudian Teman-teman Posisikan Kursornya Disini Kemudian Tarik Sampai Sini Tepat Sudut Bawah Kemudian Tekan Delete Pada Keyboard Oke Sekarang Kita sudah Membuat Bordernya Oke Kurang lebih Seperti inilah Desain Kondangan Pada Tutorial Kali Ini Kita sudah Membuat Desainnya Kemudian Kita akan Mencetak Desain Ini Pada Amplop Kondangannya Untuk Mencetak Selanjutnya Jangan lupa Teman-teman Untuk Menyalakan Printernya Terlebih Dahulu Kemudian Teman-teman Juga Jangan lupa Menaruh Amplop Kondangannya Pada Tempat Kertas Di Printer Sekarang Kita Nyalakan Printernya Kemudian Masukkan Amplop Kondangannya Di Tempat Kertas Pada Printer Dengan Posisi Seperti Ini Teman-teman Jadi Bagian Lem Itu Di Bagian Atas Seperti Ini Kita Balik Jadi Di Bagian Bawah Jadi Kita Masukkan Dengan Keadaan Seperti Ini Sekarang Kertas Amplop Dan Juga Printernya Sudah Siap Selanjutnya Kita Klik File Kemudian Klik Print Disini Disini Pada Printer Setup Printernya Kita Pilih Epson E565 Dengan Copy Satu Dulu Dan Pada Print Print Setting Oke Pada Mine Document Size Disini Saya Pilih User Define Lalu Disini Paper Size Name Saya Buat Amplop Kondangan Oke Pada Paper White Disini Saya Buat 152 Pada Paper High 152 Dengan Unit Millimeter Pada Administrator Protect Saya Checklist Lalu Klik Save Lalu Klik OK Kemudian Pada Orientation Tetap Portrait Pada Paper Tipe Tetap Plain Papers Pada Quality Tetap Standard Color Tetap Color Lalu Langsung Klik OK Oke Disini Kita Lihat Preview Dari Print Masih Membuat Desainnya Tidak Terlihat Seluruhnya Itu Artinya Nanti Kalau Kita Cetak Seperti Ini Amplop Kita Tidak Bisa Tercetak Dengan Sempurna Sekarang Kita Tarik Scroll Ini Kebawah Pada Scale Kita Klik Scale To Fit Media Oke Selanjutnya Kita Klik Print Tercetak 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 Terima kasih telah menonton Oke selanjutnya teman-teman saya akan memberikan penjelasan mengapa saya membuat ukurannya 152 mm x 152 mm Itu bukan malah saya buat ukurannya seperti sebenarnya 95 mm x 152 mm Nah berikut ini saya akan memberikan penjelasan alasannya ya Oke baiklah kita buat ukuran sebenarnya kita klik file kemudian klik new Jadi disini kita buat pada white 152 mm dengan ukuran mm Pada height itu dengan ukuran sebenarnya 95 mm resolution tata 300 color mode RGB color 16 bit Lalu kita klik ok Nah ini adalah ukuran sebenarnya dari amplop kondangannya ya Jadi kita kembali lagi ke amplop kondangan yang pertama kita buat tadi Kemudian kita klik drag tool kemudian teman-teman blok semua layar yang ada Sekarang tarik desain yang sudah kita buat tadi ke lembar kerja dengan ukuran amplop sebenarnya Sekarang kita sesuaikan Oke sekarang kita sudah mempunyai desain amplop dengan ukuran sebenarnya Jadi selanjutnya kita akan mencetak amplop ini Nanti kita temukan alasannya ya Lalu klik file Kemudian klik print Lalu selanjutnya kita klik langsung ini menggunakan printer Epson L565 Dengan copy 1 pada print setting Ini pada print setting pada main pada dokumen size kita juga buat user defined Disini kita buat amplop Lalu kita buat ukuran sebenarnya 152 mm 95 milik dengan unit mm Lalu kita klik conteng pada administrator protect Lalu kita klik save Kemudian ok Selanjutnya pada orientation tetap portrait Paper tipe tetap plain papers Quality tetap standar Color tetap color Lalu klik ok Oke disini kita sudah mendapatkan Ukuran printer preview dengan ukuran sebenarnya Jadi kemudian kita Pada skillnya kita buat Klik checklist skill to fit media Oke Nah teman-teman Disini bisa kita lihat Bahwa ukuran amplopnya Seperti Berada di tengah-tengah ya Padahal tadi Kita sudah buat ukuran pada user definednya Dengan ukuran 152 dikali 95 Nah ternyata Pada paper height itu Ukuran standar paling kecilnya adalah 127 Jadi ketika kita klik 95 Dan kita klik ok Nih ya Jadi ukuran standar Ini amplop Nih saya ulangi ya Ini tadi kan saya buat paper weightnya 152 mm Paper heightnya 95 95 95 Milimeter Ketika saya klik ok Maka ukurannya akan kembali ke ukuran default Atau ukuran batas dari Standar printernya Paper heightnya itu standarnya adalah 127 mm Itulah mengapa Sebabnya saya buat ukurannya menjadi 152 x 152 Karena seperti yang kita buat tadi pada amplop Kondangan Paper weight 152 dan paper height 152 Itu tidak Mengenai batas dari Standar printernya ya Jadi kalau kita buat 95 Itu tidak bisa Nah sedangkan kalau kita coba balik ya Kita coba balik Pada paper weightnya yang 95 Dan pada Paper heightnya 152 Itu memang bisa Ketika kita save Akan tersimpan Tetapi hanya saja ketika kita klik ok Tampilannya akan seperti ini Nah Ketika kita mencetak Itu artinya amplopnya akan Hasil desainnya akan tercetak Seperti ini Itulah mengapa Saya buat Ukurannya Seperti Yang pertama tadi Ketika dicetak Agar Hasil cetaknya Benar-benar bagus Posisinya pada amplopnya Itu adalah Cara yang saya buat Mungkin teman-teman lain Ada cara lain Yang teman-teman Gunain untuk Mengatasinya Teman-teman boleh bagikan Di kolom komentar Oke Baiklah Oke baiklah teman-teman Itulah tutorial kita Pada Kesempatan kali ini Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa like Jangan lupa share Dan jangan lupa subscribe Untuk terus Mendukung kami Mengembangkan channel ini Oke teman-teman Itulah tadi Cara bagaimana Membuat Identitas di amplop Kondangan Dengan desain yang menarik Semoga Bisa membantu teman-teman Semoga bermanfaat Dan teman-teman Bisa membuat sendiri Di rumah amplop Kondangannya Oke Untuk teman-teman Yang belum menonton video sebelumnya Yang juga tentang amplop Saya pernah bagikan Tentang amplop THR Hari Raya Teman-teman Bisa juga tonton Videonya pada Link di atas Terima kasih banyak Karena teman-teman Sudah menonton video ini Jangan lupa Klik like Kalau kalian suka Kalian boleh berkomentar Untuk membagikan Manfaat Kalian boleh berkomentar Untuk berbagi Pengalaman yang Sama Atau mungkin teman-teman Memiliki cara yang berbeda Tentang cara Pembuatan Amplop Kondangannya Mungkin teman-teman Pengen bertanya Kalau saya bisa jawab Saya akan jawab Dan kalau saya Nggak bisa jawab Mungkin ada teman-teman Lain yang bisa jawab Teman-teman juga boleh Bagikan video ini Untuk menebarkan Manfaat kepada sesama Dan teman-teman Jangan lupa Klik subscribe Agar bisa terus Mendukung kami Mengembangkan channel ini Menjadi lebih baik lagi Jangan lupa Klik Icon loncengnya Agar bisa terus Mendapatkan notifikasi Video dari kami Oke teman-teman Semoga kalian selalu sehat Selalu bahagia Dan selalu bisa membuat Karya-karya baru Dan bersemangat Untuk menggapai impian Akhir kata Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton WI Channel 2019 Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton